Intro Beralih kepada pemasangan Peredam pintu agustik Sekarang saya akan bahas Untuk lilitan Peredam Wadspeaker Dia berfungsi untuk menahan Getaran speaker Pada plat mobil Sehingga suara bass Lebih menonjol Dan tidak menggelembung Teknik pemasangannya Yaitu kita akan lilit Lingkaran speaker ini Dengan menggunakan Lilitan speaker dari V-TEC Sekitar Dua lilitan Seperti ini nanti caranya Dan juga akan menggunakan Yang terdapat Noi Saya akan menggunakan Yang terakhir Yang terakhir Dan juga akan mengekati setelah speaker kita lilit menggunakan lilitan dari VTEC bagian belakang door trim atau tempat sangkok speaker nya pun kita lilit agar tambah mengurangi getaran dari penutup door trim tersebut kepada pintu mobil karena getaran suara speaker pada saat audio sedang bersuara itu tidak membuat suara bass menjadi pecah kumpul atau menggelembung untuk berkatkan peredam suara akustik pada pintu kita hanya memerlukan double tip sebagai pelapis di belakang door trim pintu tersebut sangat ringan dan mudah lalu setelah direkatkan dengan menggunakan double tip kita tempel pada belakang door trim atau plat pintu mobil tersebut sesuai pola masing-masing pintu tidak perlu modifikasi ini hasilnya peredam tersebut untuk pintu lanjut kepada pemasangan finishing yaitu mengembalikan tutup door trim seperti semula beralih kepada pintu belakang bagian kanan untuk tipe pintu mobil tahun sekarang itu kita isi rongga dibalik door trim karena sangat kosong kita isi dengan menggunakan modul dan juga lembaran dari peredam pintu VTEC kisaran berjumlah 9 modul untuk tipe mobil Suzuki Karimun Wagon Air GL 2009 setiap pintu setiap pintunya kita isi dengan jumlah tersebut sama ya guys untuk metode pemasangannya lembaran penutup pintu akustik VTEC kita rekatkan hanya dengan menggunakan double tip pada sisi bagian belakangnya tidak membebani pada materi barang tersebut seperti ini lembaran penutup pintu akustik dari VTEC sangat ringan untuk satu set pintu berjumlah 4 lembar kisaran hanya sekitar kurang lebih 2 kg beratnya jadi sangat ringan elastis tapi kuat setelah setelah rongga bagian dalam kita isi dengan menggunakan modul yang berjumlah 9 gulungan lalu kita tempelkan lembaran pada belakang door trim pintu tersebut yang menggunakan double tip tidak perlu modifikasi tidak perlu modifikasi karena sudah mengolah dan tipe masing-masing pintu mobil tersebut selamat menikmati selamat menikmati membuka door trim pintu harimon wagon GL pintu bagian kiri belakang putaran kacanya dibuka dulu handle putaran kaca dibuka klip pengunci handle putaran pintu sudah terbuka handle door trimnya dibuka dari kancing di pintu lalu diangkat sudah terbuka door trimnya jadi pintu tinggal tertempel plastik pada pintu karimun bagian bawah ada ruang kosong jadi kita akan mengisi dengan modul perdam gulungan terlali ke pintu belakang sebelah kiri ini kita belum isi dengan gulungan modul perdam suaranya seperti ini nanti ini ruang-ruang kosong kita akan isi menggunakan modul atau gulungan dari fit-tack insulation kita bandikan sekarang dengan pintu yang belum kita isi rongganya memakai gulungan sangat terdengar suara kosong di belakang plat pintu ini atau rongga yang belum kita isi nah ini sudah terisi dengan modul atau gulungan pada rongga-rongga kosong di belakang plat ini kita bandikan suaranya sangat terisi kita bandikan suaranya dengan yang sudah terisi oleh modul atau gulungan dari fit-tack jadi intinya fungsi untuk mengisi rongga-rongga di belakang plat ini adalah meredam suara agar menjadi lebih kedap dari getaran lebih padat lebih lebih ketat dan tidak terkumah bandingan dengan pintu depan bagian kiri yang belum kita pasang sangat terdengar ruang kosong dan gaung gemah sangat terasa bedanya ini pintu depan bagian sebelah kanan tahapan metode pemasangan sama pintu belakang bagian kiri setelah lembaran pitek kita rekat memakai double tip kita hanya tinggal menempelkan saja pada plat di belakang penutup door tim pintu cepat efektif terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati